Deskripsi kode masalah teknis OBD-2, silinder tanda pagar 6 glow plug circuit low apa artinya? Kode masalah diagnostik powertrain generik DTC ini biasanya berlaku untuk banyak kendaraan OBD-2, itu mungkin termasuk tetapi tidak terbatas pada kendaraan dari VW, Porsche, Ford, Toyota, GM, Chevrolet, Jeep, Chrysler, Dodge, Ram, Dell. Ketika kode P067E disimpan, itu berarti modul kontrol powertrain PCM memiliki mendeteksi kondisi tegangan rendah untuk rangkaian kontrol steker cahaya untuk silinder tanda pagar 6, konsultasikan dengan sumber informasi kendaraan yang andal untuk menentukan lokasi silinder tanda pagar 6 untuk kombinasi tahun, makek model, mesin Anda. Mesin diesel menggunakan kompresi tinggi, bukan percikan untuk memulai gerakan piston, karena tidak ada percikan yang terlibat, suhu silinder harus ditingkatkan untuk memaksimalkan kompresi, glow plugs digunakan di setiap silinder untuk mencapai peningkatan ini, sering bingung dengan busi, busi pijar untuk setiap silinder dimasukkan ke kepala silinder, tegangan baterai diterapkan ke elemen steker cahaya melalui penghitung steker cahaya, kadang-kadang disebut kontroler steker cahaya atau modul steker cahaya, dan, atau PCM. Ketika tegangan diterapkan dengan benar ke glow plug, itu akan benar-benar menyala merah panas dan membantu meningkatkan suhu silinder, setelah suhu silinder mencapai tingkat yang diinginkan, tegangan dibatasi oleh unit kontrol dan glow plug kembali ke keadaan normal. Jika PCM mendeteksi level tegangan, untuk sirkuit kontrol steker glow tanda pagar silinder yang lebih rendah dari yang diharapkan, kode P067E akan disimpan dan lampu indikator kerusakan, MIL, dapat menyala, foto contoh glow plug, berapa parahnya DTC ini. Setiap kode yang terkait dengan glow plug kemungkinan akan disertai dengan masalah drivability, kode P067E yang disimpan harus ditangani dengan segera, apa saja gejala dari kode tersebut. Gejala kode masalah P067E dapat mencakup, asap hitam yang berlebihan dari knalpot masalah drivability engine start engine yang tertunda mengurangi efisiensi bahan bakar kode Misfire engine dapat disimpan apa saja penyebab umum dari kode tersebut. Penyebab kode ini dapat meliputi, bed glow plug, S-circuit kontrol glow plug terbuka atau korsleting konektor glow plug rusak atau rusak pewaktu glow plug apa saja ke langkah-langkah pemecahan masalah P067E. Pemindai diagnostik, sumber informasi kendaraan yang andal, dan volt digital, ohmmeter, DVOM akan diperlukan untuk sampai pada diagnosis kode P067E yang akurat. Gunakan sumber informasi kendaraan untuk mencari buletin layanan teknis, TSB, yang berlaku, jika Anda menemukan TSB yang cocok dengan merek dan model kendaraan, gejala yang diperlihatkan, dan kode yang disimpan, itu akan membantu Anda untuk sampai pada diagnosis. Anda mungkin juga perlu mendapatkan diagram alir diagnostik, diagram pengkabelan, tampilan permukaan konektor, diagram pin-out konektor, lokasi komponen, dan prosedur, spesifikasi pengujian komponen dari sumber informasi kendaraan. Semua informasi ini diperlukan untuk mendiagnosis kode P067E yang tersimpan dengan benar. Setelah melakukan inspeksi visual yang saksama terhadap semua konektor dan konektor kontrol konektor busi dan busi, pasang pemindai diagnostik ke port diagnostik kendaraan, sekarang, ambil semua kode yang disimpan dan bekukan data bingkai dan catat untuk nanti, kalau-kalau Anda membutuhkannya. Selanjutnya, saya akan menguji coba kendaraan untuk melihat apakah kode P067E diatur ulang, berkendara hingga salah satu dari dua hal terjadi, PCM memasuki mode kesiapan atau kode diatur ulang, jika kode diatur ulang, lanjutkan dengan diagnosis, jika tidak, Anda berhadapan dengan kondisi berselang yang mungkin harus memburuk sebelum diagnosis yang akurat dapat dicapai. Berikut adalah tip yang tidak akan diberikan oleh manual layanan, cara yang pasti untuk menguji busi pijar adalah dengan melepasnya dan menerapkan tegangan baterai, jika glow plug menyala merah terang, itu bagus, jika cahaya gagal memanas, dan Anda ingin meluangkan waktu untuk mengujinya dengan DVOM Anda, Anda mungkin akan menemukan bahwa itu tidak memenuhi spesifikasi pabrikan untuk resistensi, berhati-hatilah untuk tidak membakar diri sendiri atau menyalakan api saat melakukan tes ini. Jika glow plug setampaknya berfungsi dengan baik, gunakan pemindai untuk mengaktifkan timer glow plug dan uji tegangan baterai, dan RD pada konektor glow plug, gunakan DVOM, jika tidak ada voltase, uji catu daya untuk timer colokan listrik atau pengontrol colokan listrik, uji semua skring dan relay terkait seperti yang direkomendasikan oleh pabrikan. Sebagai aturan, saya telah menemukan yang terbaik untuk menguji skring sistem dan tautan fusibel dengan rangkaian yang dimuat, skring untuk sirkuit yang tidak dimuat mungkin tampak fungsional, saat tidak, dan membawa Anda ke jalur diagnostik yang salah. Jika semua skring dan relay tampak fungsional, gunakan DVOM untuk menguji tegangan output pada glow plug timer atau PCM, dimanapun asalnya. Jika voltase terdeteksi pada timer glow plug atau PCM, curigai Anda memiliki sirkuit pendek atau terbuka Anda dapat mencari penyebab perbedaan atau hanya mengganti sirkuit, kadang-kadang dianggap bahwa P067E tidak dapat disebabkan oleh glow plug yang rusak karena ini adalah kode sirkuit kontrol. Jangan tertipu, steker pijar yang buruk dapat menyebabkan variasi dalam sirkuit kontrol yang menghasilkan kode seperti itu. Mencoba mendiagnosis silinder yang salah lebih umum daripada yang Anda kira, selamatkan diri Anda dari sakit kepala yang parah dan pastikan Anda menangani silinder yang tepat sebelum memulai diagnosis.